Intro Shin Tae-yong sempat dibuat pusing dengan jadwal padat yang sudah menanti Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini harus memimpin anak asuhnya di dua kompetisi yang berbeda. Fokus pasukan merah putih di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia terganggu dengan ASEAN Cup 2024. PSSI bahkan sempat berencana menurunkan skuad lapis kedua di kompetisi tingkat Asia Tenggara ini. Beruntung, AFF justru membuat keputusan yang sangat menguntungkan skuad Garuda. Bagaimana kah Timnas Indonesia menjadi negara kesayangan AFF? Ditabrak jadwal padat ASEAN Cup dan ronde ketiga. Timnas Indonesia sudah ditunggu negara raksasa pada dua partai pembuka ronde ketiga. Di laga pembuka, skuad Garuda harus bertandang ke markas Arab Saudi. Negara Timur Tengah ini bakal memakai King Abdullah Sport City Stadium untuk menjamu Timnas Indonesia. Pertandingan antara Arab Saudi dan skuad Garuda bakal digelar pada 5 September. Pasukan merah putih harus berjuang keras menghadapi rekor angker dari King Abdullah Sport City Stadium. Pasalnya, Arab Saudi belum pernah kalah dari negara Asia di markas ini sejak tahun 2014. Skuad Garuda juga harus bersiap menghadapi tekanan dari 62 ribu supporter tuan rumah. Setelah bertandang ke Arab Saudi, giliran anak Asusin Taeyong yang harus menjamu Australia di kandang. Skuad Sakros diprediksi akan datang membawa kekuatan penuh saat tandang ke Indonesia. Setelah melawan Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda sudah ditunggu Bahrain dan China. Langkah Timnas Indonesia akan semakin berat menjalani dua laga tandang di bulan Oktober. China bahkan dengan licik memindah arena pertandingan ke Kingdow Yacht Football Stadium. Alhasil, skuad Garuda harus terbang selama 30 jam dari Bahrain ke negeri Tirai Bambu. Aksi licik China ini langsung ditanggapi serius oleh Erik Thohir dengan rencana cerdas. Gak mau Timnas Indonesia kelelahan, ketua PSSI ini punya cara instan untuk cepat sampai ke China. Pak Erik minta untuk dicarikan pesawat charter. Saya lihat biayanya 9 digit untuk satu kali jalan. Tegas Arya Sinulinga selaku anggota EXCO PSSI. Timnas Indonesia juga sudah ditunggu jadwal padat ronde ketiga di bulan November. Skuad Garuda harus kembali bertemu Arab Saudi dan melawan raja terakhir Asia, yakni Jepang. Pertandingan kontra skuad Samurai Biru bakal menentukan perjuangan pasukan merah putih. Timnas Indonesia diharapkan bisa menghapus rekor buruk wakil Asia Tenggara di ronde ketiga. Sebelumnya, Thailand dan Vietnam hanya menjadi juru kunci kelasemen di babak ini. Meski begitu, skuad Garuda diprediksi akan berusaha mati-matian menahan Jepang karena bermain di kandang sendiri. Shin Tae-yong justru mengaku antusias dengan peluang anak asuhnya melawan raja terakhir di ronde ketiga. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat, seperti tim peringkat 1 atau 2. Jadi ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus. Jadi tim peringkat 1 atau 2, siapapun yang datang gak masalah bagi kami, ucap Shin Tae-yong. Namun, ambisi Coach Shin bakal diuji dengan hadirnya kompetisi ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia harus membagi fokus untuk tampil impresif di dua turnamen sekaligus. Setelah melawan Arab Saudi, lima hari berikutnya skuad Garuda harus berlaga di ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar di laga pembuka pada 24 November. Potensi menurunkan skuad pelapis Akibat jadwal super padat, skuad Garuda diprediksi lebih fokus bertarung di ronde ketiga. Shin Tae-yong juga memberikan kode gak akan terlalu serius bertarung di ASEAN Cup 2024. Saya mohon kepada semua pihak, jangan terkurung hanya di ASEAN Cup. Tetapi kita majukan diri, supaya bisa melihat yang lebih besar seperti piala Asia atau piala dunia, ucap Shin Tae-yong. Komentar sang pelatih sempat dipertanyakan, pasalnya kochin belum memberikan trofi juara. Padahal timnas Indonesia juga diprediksi kuat bisa menjadi kampiun ASEAN Cup. Kompetisi ini bisa menjadi ajang pembuktian kochin untuk membawa skuad Garuda juara. Namun, Erik Thohir justru mendukung rencana sang pelatih untuk lebih fokus ke ronde ketiga. Ketua PSSI ini justru menilai timnas Indonesia harus berani menurunkan pemain muda ke turnamen ini. Kalau ditanya bagaimana, kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior, ya gak apa-apa. Selama ini tim senior kita pun mayoritas pemainnya di bawah 25 tahun. Ungkap Erik Thohir. Media lokal Vietnam seperti Soha bahkan memuji taktik Shin Tae-yong untuk memainkan skuad lapis kedua. Opsi ini menyelesaikan banyak masalah. Pertama, mengatasi jadwal pertandingan yang tumpang tindih. Kedua, pelatih Shin Tae-yong dapat memanfaatkan sumber daya pemain dalam negeri secara maksimal. Tulis Soha. PSSI bahkan punya rencana yang lebih nekat untuk menghadapi kompetisi ASEAN Cup 2024. Pihak federasi dirumorkan bisa menunjuk Nova Arianto untuk memimpin skuad Garuda di turnamen tersebut. Pelatih timnas kelompok umur ini akan ditugaskan menggantikan peran Shin Tae-yong. Alhasil, pelatih asal Korea Selatan ini bisa lebih fokus memimpin skuad Garuda di ronde ketiga. Sentuhan taktik Nova sudah terbukti di gelaran ASEAN Cup U16 2024. Bersama sang pelatih, Garuda muda tampil dominan dengan menyapu bersih semua laga fase grup. Skuad asuhan Nova bahkan dengan mudahnya pesta gol ke gawang Filipina dan Laos. Garuda muda berhasil mengemas 12 gol selama bertarung di babak grup ASEAN Cup U16 2024. Sayangnya, timnas Indonesia U16 gagal menjadi juara karena dikandaskan Australia U16. Namun, Erik Thohir tetap mengapresiasi prestasi Garuda muda menembus semifinal. Saya bilang ke pemain, gak ada yang menundukan kepala. Gak ada nangis. Nanti Oktober bakal ketemu Australia lagi. Ayo sikat mereka. Tegas Erik Thohir. Garuda muda juga tetap berhasil menyabet posisi ketiga dengan membantai Vietnam. Skuad bintang emas junior dibombardir timnas Indonesia U16 dengan torehan 5 gol. Namun, kepastian Nova menjadi pelatih skuad Garuda di ASEAN Cup 2024 masih belum diputuskan. Pasalnya, PSSI ingin melihat kiprasang pelatih di kualifikasi Piala Asia U17. Arya Sinulingga selaku anggota EXCO PSSI sudah memberi komentar tentang peluang Nova melatih tim senior. Sampai saat ini, PSSI belum menentukan itu. Ujar Arya. Mendadak diuntungkan AFF Rencana PSSI melepas ASEAN Cup justru langsung ditanggapi serius oleh AFF. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara ini segera mengambil keputusan untuk mencegah rencana timnas Indonesia. AFF resmi memundurkan jadwal ASEAN Cup yang semula akan digelar pada awal November 2024. Kompetisi ini akhirnya baru akan dilaksanakan pada 9 Desember 2024 mendatang. Keputusan memundurkan ASEAN Cup 2024 diambil agar gak bertabrakan dengan jadwal kompetisi klub AFC. Kabar bahagia ini tentu juga sangat menguntungkan skuad Garuda. Sebab timnas Indonesia bisa fokus lebih dulu menghadapi pertandingan ronde ketiga. Di sisi lain, pasukan merah putih juga bisa mengirim kekuatan terbaik untuk berlaga di ASEAN Cup 2024. Namun, keputusan mendadak dari AFF ini justru ditanggapi dengan sinis oleh media lokal Vietnam. Salah satunya media Soha yang menuding skuad Garuda terlalu diuntungkan. Penjatualan ulang ASEAN Cup 2024 tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi proses persiapan seluruh tim peserta. Timnas Indonesia akan menjadi tim yang paling diuntungkan dan mungkin paling puas ketika ASEAN Cup berganti jadwal pertandingan, tulis Soha. Dengan keputusan menguntungkan dari AFF, akankah skuad Garuda semakin berpeluang menjuarai turnamen tersebut? Terima kasih telah menonton!